Al-Fatihah 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 Meminta kepada kita untuk Menyebut-nyebutnya Mengingatnya Maka sangat jelas sekali Berdikir kepada Allah Juga memiliki Banyak keutamaan Banyak fadilah Bapak Ibu Yang pertama Perintah untuk Berdikir Setidaknya ada dua hal Berdikir Dalam segala Keadaan Yang kedua Berdikir dalam kondisi Atau keadaan tertentu Jadi memang Idealnya Bapak Ibu Kita Seorang mu'min Idealnya Selalu berdikir Kepada Allah SWT Lisan kita Bibir kita basah Untuk menyebut Nama-nama Allah Berdikir kepada Allah Tidak basah Untuk ghibah Jadi lisan kita Tidak basah Untuk menggunjing orang Tidak basah Tidak basah Untuk memfitnah orang Tetapi lisan kita Bibir kita Basah Dengan menyebut Berdikir kepada Allah SWT Dalam segala Kondisi Di setiap Saat dan Tempat Segala tempat Dan waktu Kalau iklan Reksona itu kan ya Reksona Setiap Saat Katanya Jadi Sama Berdikir juga Setiap Saat Tidak hanya Reksona saja Setiap saat Harumnya Tapi berdikir juga Idealnya Setiap Saat Dan ini juga Diperaktikan Dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Kalau kita lihat Aba ibu Di catatan Daki itu Catatan Daki yang pertama Ada riwayat Dari Aisyah Radiyallahu anha Beliau Menceritakan Tentang Kebiasaan Nabi Apa kata Aisyah Kana Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Yadhkur Allah Ala Kuli Ahyan Kata Aisyah Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Itu Selalu Mengingat Allah Dalam Segala Kondisi Dalam Kondisi Senang Ingat Allah Kondisi Sedih Ingat Allah Dan Seterusnya Dalam Segala Kondisi Kata Aisyah Radiyallahu Anha Rasulullah Selalu Selalu Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan memang Abaibu kita Diberitahkan oleh Allah Untuk Selalu Berdikir Dikrullah Kalau Kalau kita Lihat Di situ Di catatan Kaki Nomor Dua Allah Sebutkan Di Quran Surah Al-Ahzab Ayat 41 Kata Kata Allah Ayat Ayatnya Tidak Ada Di Situ Cuma Kami Kutipkan Surat Dan Nomor Ayat Al-Ahzab 41 Kata Allah Ya Ayuhal Lathina Aman Dikrullah Zikram Kafiran Duhai Orang-orang Yang Beriman Sebutlah Allah Ingatlah Kalian Kepada Allah Kafiran Sebanyak Banyaknya Sekarang Lupa Nanti Harus Ingat Nanti Ingat Nantinya Lagi Harus Ingat Dan Seterusnya Jadi Kita Diminta Oleh Allah Untuk Selalu Mengingatnya Berzikir Kepada Allah Sebanyak Banyaknya Mikron Kafir Termasuk Di Surah Al-Imran Disitu Ayat 191 Allah Menceritakan Tentang Karakteristik Dari Orang Ulul Albab Siapa Itu Ulul Albab Kata Allah Allazina Yadhkurun Allah Qiyamaw Waqudan Waala Junubihim Orang-orang Yang Cerdas Orang-orang Yang Kuat Hatinya Dekat Dengan Allah Mereka Adalah Orang-orang Yang Yadhkurun Allah Berfikir Kepada Allah Kiyaman Baik Dalam Keadaan Berdiri Wa Ku'udan Atau Dalam Keadaan Duduk Wa Alayh Junubihim Atau Dalam Keadaan Berbaring Artinya 24 Jam Waktu Yang Dia Meliki Sehari Semalam Itu Tidak Lepas Untuk Berfikir Kepada Allah Subhanallah Wata Kira-kira Kita Selain Duduk Berdiri Berbaring Apa Bawa Ibu Jongkok Bisa Kita Kekan Duduk Sebetulnya Lari Ya Berdiri Dan seterusnya Jadi Kondisi Apapun Yang Kita Lakukan Tidak Lepas Dari Tiga Itu Duduk Berdiri Ataupun Berbaring Dan Kita Diminta Oleh Allah Untuk Berdiri Berdiri Dalam Kondisi Yang Seperti Itu Kemudian Selain Kita Diminta Oleh Allah Untuk Berdiri Dalam Segala Keadaan Tetapi Tentunya Allah Tahu Allah Tahu Sulit Kita Melakukan Melakukannya Mungkin Kita Masih Lihat Apa Lupa Kepada Allah Maka Sekalipun Kita Tidak Seideal Itu Tidak Mampu Untuk Berfikir Kepada Allah Dalam Segala Keadaan Setidaknya Kita Mengingat Allah Berfikir Kepada Allah Dalam Keadaan Waktu Atau Tempat Tertentu Misalnya Apa Yang Mencantumkan Disitu Misalnya Bikir Pagi Petang Bikir Setelah Sholat Dan Bikir Bikir Yang Lain Artinya Mungkin Kita Tidak Bisa 24 Jam Berbikir Kepada Allah Tetapi Setidaknya Kita Misalkan Bikir Pagi Petang Ya Sejak Apa Namanya Subuh Sampai Terbit Mata Hari Kita Bikir Disitu Yang Sering Kita Baca Misalkan Kalau Pagi Apa Itu Asbahna Wa Asbahal Mul Kulillah Misalkan Dan Seterusnya Kalau Sore Am Sayna Wa Am Sal Mul Kulillah Dan Seterusnya Itu Bikir Yang Kita Panjatkan Yang Berantunkan Di Waktu Pagi Dan Petang Kalau Kita Tidak Bisa Berbikir 24 Jam Segala Kondisi Atau Juga Berbikir Setelah Salat Setidaknya InsyaAllah Ini mudah Dipraktekkan Mudah Kalau Kita Lihat Bikir Pagi Petang Itu Ayatnya Banyak Di Quran Tentang Perintah Allah Untuk Kita Agar Berbikir Pagi Sore Kalau Kita Lihat Disitu Allah Sebutkan Di Quran 42 Al Insan Ayat 25 Dan Seterusnya Kata Allah Termasuk Banyak Ayat-ayat Lain Yang Senanda Dengan Itu Dibada Allah Memerintahkan Kepada Kita Untuk Setidaknya Dikirnya Itu Di Waktu Pagi Dan Sore Banyak Itu Ayatnya Surah Mariam Juga Ada Ardum Juga Ada Ghafir Juga Ada Surah Taha Juga Ada Dan Banyak Lainya Termasuk Dikir Setelah Salat Ini Kita Kita Praktikan InsyaAllah Setidaknya Baca Baca Baitu Alhamdulillah Alhamdulillah Allahuakbar Termasuk Juga Ada Ayatnya Di Quran Surah Baitu An-Nisa Seratus Tiga Kata Allah Ya Ayuhal Lathina Amanu Iza Qadaytum Solata Fadzikurullah Qiyam Wa Fu'udau Ala Junobikum Al-Ayah Duhai Orang-orang Yang Beriman Apabila Kalian Telah Selesai Melakukan Solat Fadzikurullah Berfikirlah Kepada Allah Qiyaman Baik Dalam Keadaan Berdiri Waku'uddan Atau Dalam Keadaan Duduk Atau Dalam Keadaan Berbalik Maksudnya Bapak Ibu Kalau Kita Misalkan Dalam Keadaan Terburu-buru Setelah Solat Kita Langsung Melayu Gitu Sebenarnya Kata Allah Gak Bapak Gitu Langsung Masalah Setelah Solat Karena Ada Keperluan Langsung Keluar Tapi Tetap Pesan Allah Sama Berdikirlah Kalau Tidak Bisa Duduk Berdik Artinya Sambil Jalan Kita Ke rumah Tetap Kita Lantunkan Zikir-zikir Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Dan Seterusnya Itu Termasuk Wa'ala Junubikum Atau Kita Lagi Sakit Setelah Solat Langsung Rebahan Gak Bapak Berdikir Sambil Rebahan Jangankan Sambil Rebahan Berdikir Solat pun Lalu Emang lagi Sakit Boleh Sambil Rebahan Gitu Apalagi Cuma Tanda Kutip Sekedar Mengucapkan Subhanallah Alhamdulillah Itu Sangat Sangat Boleh Kita Dalam Keadaan Berbaring Termasuk Tentunya Bapak Ibu Rahmat Allah Bikir-bikir Yang Lain Yang Bisa Dilakukan Dalam Keadaan Keadaan Tertentu Kemudian Setelah Kita Mengatau Bahwa Berdikir Itu Diberintahkan Oleh Allah Subhanallah Maka Selanjutnya Kita Membahas Tentang Berbagai Macam Keutamaan Yang Allah Sediakan Bagi Orang-orang Yang Selalu Berdikir Mengingat Allah Subhanallah Yang Pertama Disitu Akan Dibersamai Oleh Allah Subhanallah Wata'ala Jelas Sesuai dengan Hadis tadi Allah Berfirman Di hadis Di awal Kata Allah Allah Akan Bersama Seorang Hamba Selama Hamba Itu Mengingat Mengingatku Jadi Apa ya Tidak Akan Bertebu Sebelah Tangan Nabi Ibu Kalau Kita Ingat Kepada Allah Allah Ingat Kepada Kita Kalau Kita Ingat Kepada Istri Kita Belum Tentu Di Diingat Contoh Saja Jadi Ingatnya Itu Cintanya Kata Orang-orang Bertepuk Sebelah Kaki Tapi Tidak Kepada Allah Subhanallah Wata'ala Cintanya Ingatnya Dibat S.W.T Kalau Kita Lihat Juga Apa Namanya Di Quran Surah Al-Baqarah Disitu Catatan Naki Nomor 5 Surah Al-Baqarah 162 Kata Allah Fathkuruni Al-Qurukum Washkuruli Wala Takfirun Kata Allah Ingatlah Kalian Kepadaku Al-Qurukum Nisjaya Aku Akan Mengingat Mengingatmu Itu Diingat Artinya Diberi Disamai oleh Allah Subhanahu Wata'ala Diberikan Hidayah Dibimbing oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ditelantarkan Itu Maksudnya Diingat oleh Allah Dibimbing Disayangi Dirahmati oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Keutamaan Yang kedua Tadi berfikir Adalah Disebut Sebut oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Apa Namanya Kita Disebut Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Dibangga Banggakan Oleh Allah Dihadapan Makhluk Makhluknya Yang Yang Lain Maka Dalam Subhatis Yang Lain Disebutkan Kata Allah Subhanahu Wata'ala Barang Siapa Yang Mengingatku Menyebutku Di dalam Keramaian Maka Allah Akan Menyebut Nyebut Namanya Dihadapan Makhluk Makhluknya Yang Yang Lain Jadi Ketika Ada Orang Berdikir Tetap Berdikir Kepada Allah Ketika Di Kerama Misalkan Kita Ke Pasar Tetap Berdikir Kepada Allah Maka Orang Yang Seperti Ini Kata Allah Subhanahu Wata'ala Akan Disebut Namanya Dihadapan Makhluk Makhluk Allah Yang 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 Itu loh Hambaku Di Pasar Masih Bikir Dan Seterusnya Padahal Pasar itu Biasanya Tempatnya Apa Tempatnya Setan Gitu Ya Kata Nabi Tapi Ternyata Orang Ini Sekalipun Di Keramaian Di Pasar Dan Seterusnya Tetap Berdikir Dan Ternyata Dibangga Banggakan Oleh Allah Subhanahu Kemudian Yang Ketiga Baik Makhluk Akan Mendapatkan Ampunan Dan Bahala Yang Besar Allah Sebutkan Di Quran Disitu Catatan Makhir Nomor 6 Al-Ahzab Ayat Ketiga Buluh Lima Di Ujung Ayatnya Kata Allah Orang Laki Laki Yang Berdikir Dan Orang Perempuan Yang Berdikir Kepada Allah Allah Sediakan Kepada Mereka Makhir Ampunan Wa Ajrun Azimah Dan Pahala Yang Besar Pahala Yang Banyak Itu Itu yang Ketiga Kemudian Yang Keempat Zikir Juga Menyebabkan Hati Kita Menang Jelas Ini Ayatnya Yang Sering Kita Dengar Surah Apa Ar-ra'adu Ayat Kedua Puluh Delapan Kata Allah Alladzina Amanu Watatma'in Nukuluhu Bidhikrillah Ala Bidhikrillah Tatma'in Nul Kulub Kata Allah Ala Bidhikrillah Ingatlah Hanya Dengan Berzikir Kepada Allah Tatma'in Nul Kulub Hati Akan Mutma'innah Hati Akan Tumak Ninnah Apa Tumak Ninnah Itu Tenang Kita Ya Allah Sekatanya Tenang Berbahagia Berbahagia Kemudian Yang kelima Akan Dicatat Sebagai Orang Yang Ulil Ulil Albab Seperti Tadi Orang Yang Kuat Hatinya Kepada Allah Yang Cerdas Kata Siapa Kata Usman Mungkin Luh Itu Maknanya Adalah Hati Inti Albab Itu Jama'at Dari Kata Luh Kata Uluh Maknanya Orang Yang Memiliki Artinya Ulul Albab Itu Orang Yang Betul Punya Kedekatan Hatinya Kepada Allah S.W.T Yaitu Orang Yang Selalu Berfikir Kepada Allah S.W.T Itu Nanti Dilihat Di Quran Surah Al-Imar 190 191 Kemudian Yang Keenam Bapak Ibu Rahimah Allah Keutamaannya Juga Dari Berfikir Itu Hati Akan Menjadi Hidup Tidak Keras Bisa Dinasehati Ketika Dibajakan Ayat-ayat Quran Dia Tersentuh Itu Salah Satu Tiri Dari Hatinya Hidup Tentunya Hati Bukan Bukan Hati Organ Bukan Hati Disini Hati Makna Makna W Mungkin Hati Organ Hatinya Sama Gitu Tetapi Tentunya Penerimaannya Terhadap Hidayah Itu Berbeda Makanya Kata Rasulullah S.W.T Nanti Dilihat Dari S.W.T Perumpamaan Orang Yang Berfikir Kepada Tuhannya Dan Perumpamaan Orang Yang Tidak Berfikir Kepada Tuhannya Seperti Orang Yang Mati Dan Orang Yang Hiduh Bahkan Kata Orang Ulama Itu Kebutuhan Manusia Terhadap Bikir Itu Sama Seperti Kebutuhan Ikan Terhadap Air Katanya Bayangkan Kalau Ikan Tanpa Air Mati Sama Manusia Sebetulnya Tanpa Bikir Hatinya Juga Akan Mati Mungkin Organ Hatinya Masih hidup Tapi Pada Hakikatnya Hatinya Sebetulnya Sudah Mati Itu Kemudian Ada Beberapa Keutamaan Berfikir Walaupun Sebetulnya Masih Ada Lagi Tapi InsyaAllah Akan Dijelaskan Kemudian Yang Berikutnya Tentang Tingkatan Dan Ragam Bentuk Bikir Jadi Sekalipun Bikir Itu Maknanya Adalah Mengingat Atau Menyebut Allah Tapi Ada Beberapa Ragam Bentuk Bikir Dan Memiliki Keutamaan Tersendiri Yang Pertama Membaca Al-Quran Bikir Ini Bahkan Membaca Al-Quran Itu Adalah Bikir Yang Baling Utama Sesuai Dengan Sabda Nabi Dicatatan Kaki Nama 10 Kata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Afdalul Kalam Ba'dal Quran Wahun Nama Quran Arba'un Jadi Apa namanya Kalimat Yang paling Afdal Yang paling Utama Itu Adalah Al-Quran Itu ya Dan Quran Termasuk Di Bikir Jadi Eman 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 Jadi Kita Mengucapkan Alhamdulillah Itu Bikir Mengucapkan Subhanallah Itu Bikir Tetapi Bikir Yang Lebih Dahsyat Daripada Itu Adalah Kita Melantunkan Ayat Ayat Quran Itu Bayangkan Satu hurufnya Bernilai 10 Jadi Kita Membaca Alif La Mim Itu Tiga Huruf Nilainya Minimal Tiga 30 Bayangkan Baca Al-Fahriah Dah hitung Sendiri Itu berapa Kemudian Yang kedua Bikir Juga Tasbih Tasbih Bukan itu Apa ibu ya Itu Itu apa ya Ya alat Itu ya Tasbih Maksudnya Adalah Subhanallah Tahmid Alhamdulillah Tahlil La ilaha Illallah Tagbir Allah Itu juga Zikir Istighfar Astaghfirullah Juga Zikir Dan lain Semacamnya Termasuk juga Masya Allah Itu juga Zikir Dan seterusnya Banyak Contoh-contoh Zikir Yang lain Kemudian Yang ketiga Yang termasuk Zikir Juga Adalah Doa Doa Itu juga Termasuk Zikir Kita Masuk Masjid Membaca Doa Allahumma Ftahli Abu Abu Rahmatik Itu juga Bagian dari Zikir Kita Keluar Masjid Membaca Doa Apa Allahumma Ini As'aluka Memfadlik Itu juga Bagian dari Zikir Kita Makan Membaca Bismillah Itu juga Bagian dari Zikir Kita Tidur Membaca Bismillah Allahumma Ya Wa Amut Itu juga Zikir Jadi kita Berdoa Itu Bapak Ibu Rahmatik Bagian dari Zikir Apa lagi Masjid 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 Kamar Mandi Allahumma Ini A'udhu Bika Minal Khubuti Wal Khabaif Itu juga Zikir Kemudian yang keempat Bapak Ibu Rahmatik Bagian dari Zikir Juga Salah Salawat Salallahu Allah Muhammad Masjid Dan seterusnya Itu juga Zikir Ayatnya Salah Al-Ahzab Ayat Kali Apuluh Enam Inna Allah Wa Malaikatahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayyuhallabina Amanu Sallu Alaih Wasallim Taslimah Jadi itu Salawat Bagian dari Zikir Termasuk Kalimat Kalimat Taibah Yang lain Seperti Dan seterusnya Intinya Ketika kita Menyebut Nama Allah InsyaAllah Itu bagian dari Kita berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin itu Aba Ibu Rahimah Allah Bisa disampaikan Semoga Bermanfaat Dan dicatat Amal Ibadah Berbala Disya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita tutup Dengan Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ila Ila Anta Astagfirka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.